Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Bancar TV Senang sekali menjumpai anda ke Bali Tentunya di lintas Banu Sepakan edisi Ahad 5 Februari 2023 Bersama saya Amirat Menahar Akan kami selanjutkan serangkaian informasi menarik untuk anda Dan inilah informasi selengkapnya Intro Ya mirsa menggoli jumpa kita kali ini Banjir di wilayah Martapura Dan sekitarnya tetap bertahan Dengan ketinggian air hingga 40 cm Ini membuat sejumlah dataran rendah Di sekitar bantaran sungai Martapura Sudah terendam banjir dalam 3 hari terakhir Sementara itu banjir yang merendam sejumlah desa Yang ada di Kabupaten Bancar Terutama di kecematan Astambul, Martapura, dan Martapura Tibur Namun BPBD Kabupaten Bancar Mengklaim banjir sudah mulai surut Sejumlah desa di dataran rendah dan berada di bantaran sungai Martapura Masih terendam banjir Kondisi air dengan ketinggian hingga 40 cm ini Sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir Dari pantauan Banjar TV hingga selasa kemarin Banjir masih merendam sejumlah ruas jalan dan rumah warga Di kecamatan Martapura Salah satunya di desa Jawa Laut Ratusan rumah masih terdampak banjir Dan belum menampakkan tanda-tanda akan surut Selututlah naiknya Semeter Untuk di daerah sekitar nanti sini Kira-kira ada berapa rumah yang terdampak Berapa rumah yuk Menya hitungannya 2 RT lah Ratusan adalah Ratusan Ya ini sampai ke situ ratusan RT berapa jemah? 3 lawan RT 2 ya lah Yang di mukaman ya Jepang Tetap mengungsi loh Sepali banyak bertahan ya Jepang Jarang yang mengungsi paling sehikung Satu atau dua orang itu yang mengungsi Sedikitnya ratusan rumah terendam Dari tiap desa yang terdampak banjir Di beberapa kecamatan di Kabupaten Bajar Meski demikian aktivitas warga masih tetap berjalan Di tengah kondisi banjir Dan belum ada yang serentak melakukan pengungsian Amat Ramadhani Bajar TV Bencana banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bajar Dalam beberapa hari terakhir Meski beberapa wilayah seperti di daerah Hulu sudah surut Namun banjir yang mengalir ke daerah Hilir Masih merendam beberapa desa seperti di kecamatan Astambul Martapura dan Martapura Timur Wilayah Martapura yang disebut terdampak banjir cukup parah Dengan ketinggian air hingga 40 cm Diakui warga sedikitnya terdampak pada ratusan rumah di setiap desanya Namun data BPBD Kabupaten Bajar terakhir kali di update Pada dua hari lalu menunjukkan wilayah Martapura Belum ada rumah yang terendam banjir Pihak BPBD Kabupaten Bajar menyatakan Kondisi banjir sudah mulai surut Dan aktivitas warga masih berjalan Hingga tidak perlu dievakuasi Sekarang ini 30 cm lah Dalam artian ampar aja kan Nantinya mungkin sampai 90 sekarang jadi 30 cm ketinggiannya Alhamdulillah artinya berturun lah Artinya ada beberapa variasi masing-masing Ya artinya masih masyarakat bisa Dalam artian beraktivitas Tapi dalam artian Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Bajar Banjir yang terparah terjadi di kecamatan Astambul Dengan ketinggian air hingga 50 cm Merendam badan jalan desa Dan 186 rumah warga Pihak BPBD Kabupaten Bajar juga mengklaim Telah menyalurkan bantuan Untuk warga terdampak banjir Melalui pihak desa Maupun korban banjir Secara langsung Ahmad Ramadhani Bajar TV Selanjutnya pemirsa Tingginya intensitas hujan belakang ini Membuat sungai Martapura Kembali dipenuhi sampah bambu Dan batang kayu Akibatnya kondisi ini Sempat melumpuhkan transportasi sungai Lantaran tak bisa melewati Kepungan sampah tersebut Hujan deras yang mengguyur Wilayah Kalimantan Selatan Beberapa hari terakhir ini Membuat sungai Martapura Kembali dipenuhi kiriman Sampah bambu dan batang kayu Sampah bambu bercampur Batang pohon tersebut Kini sudah menutupi sungai Martapura Tepatnya di jembatan Pasar Lama Bahkan akibat kondisi ini Juga sempat melumpuhkan Transportasi sungai Termasuk klotok wisata susur sungai Namun demikian Pantuan Banjar TV Rabu 1 Februari Sampah tersebut kini sudah mulai dipersihkan oleh Balai Wilayah Sungai dan Dinas PUPR Menurut Satuan Kerja BWS Kalimantan III Pembersihan ini dalam rangka membantu Pemko Banjarmasin Agar tak mengganggu Arus transportasi sungai Sampah ini merupakan Sampah kiriman Dari hulu Pasca terjadi banjir Dan hujan deras Nah jadi karena ada informasi Hari kemarin Otomatis kita bantu Baik dari segi Manusianya Maupun dari segi peralatan lainnya Kayak perahu Nah artinya saling bahu-membahu Karena tumpukan sampahnya Ada di Dua jembatan Salah satunya Pasar Lama sama Antasari Jadi kota Madia Sebagian ada di sini Sebagian ada di jembatan Antasari Bik kira-kira Pijin ini gara-gara apa? Ini hasil dari Buah apa Sampah Yang kemarin kiriman lah Intinya Hasil banjir yang Ada di wilayah Pengaron Artinya aliran sungai Riam Kiwa Salah satunya nih Kayaknya nih Karena ada pampangan-pampangan bambu Batang pohon Kalau kayak rumah Kayak enceng gondok ini Kayaknya Masih relatif Tersebar di mana-mana lah Ada Dari Riam kanan Ada dari Riam Kiwa Yang masuk ke wilayah Sungai Matapura Sudah berapa hari Pian Pak ini Membersihkan Kalau pekerjaannya ini Dua hari sama hari ini Dua hari sama hari ini Tapi ini sudah mulai terbuka Kalau habis pampangan ini Dipuka Otomatis Yang ini kebuka Langsung Langsung kebuka Untuk wilayah sini Ini terbuka Karena ini Pampangannya kan Batang pohon Sama Bambu Yang Kedalaman Ketebalan Si gulmanya ini Hampir Satu Satu pinggang Jadi perlu Menggunakan Mesin sensor Ya Segini Separang Ada juga Jangkar Sama talinya Buat ditarik Sama perahu Mempermudah Bantuan dari Manusianya Tenaga manualnya Kegiatan ini Ditargiat akan Rampung pada besok hari Dan rencananya Juga akan Menerjunkan Kapal Sapu-sapu Guna mempercepat Perjalanan tersebut Sehingga arus Lalu lintas Sungai Kembali lanjat Mohail Banjar TV Yang mirsa Beralih Ke informasi Lainnya Menjawab Keluhan Warga Jalan Tatah Amuntai Kecematan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Perihal Kondisi Jalan Yang rusak Dan penuh Lubang Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Pastikan Akan Memperbaiki Ruas Jalan Pada Tahun 20 20 Kepastian Perbaikan Jalan Tatah Amuntai Resmi Disampaikan Kabit Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Banjar Jimmy Saat Ditemui Di Ruang Kerjanya Di Martapura Menurut Jimmy Pengerjaan Akan Dilakukan Pada Tahun 2023 Ini Melalui Dana Alokasi Khusus 2023 Untuk Penanganan Rekonstruksi Ruas Jalan Sungai Lakum Pasar Kamis Adapun Perbaikan Akan Dilakukan Pada Ruas Jalan Sepanjang 1,8 Kilometer Dengan Anggaran Sekitar 2,8 Miliar Saat Ini Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Dalam Proses Persiapan Penganggaran Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Diharapkan Pada Bulan April Atau Mei Mendatang Sudah Teken Kontrak Dan Proses Pengerjaan Jalan Tata Tata Amuntai Alhamdulillah Melalui Proses Pengajuan DAK Kita Di Tahun 2022 Kemarin Kemudian Dilakukan Proses Verifikasi Salah Satu Ruas Yang Disetujui Itu Sungai Lakum Pasar Kamis Jalan Tata Amuntai Termasuk Dalam Ruas Sungai Lakum Pasar Kamis Jadi Insyaallah Tahun Ini Melalui Dana DAK Tahun 2023 2023 Akan Kita Tahun Panjangnya Berdasarkan Yang Kita Ajukan Ini Sekitar 1,8 Dari Stasiun 0 Di Depan Jalan Tata Amuntai Sampai Dengan Stasiun 1,8 Pekerjaannya Tahun Ini Ini Lagi Dalam Proses Persiapan Pemadaan Barang Biasanya Ini Usulan Mungkin Sudah Usulan Yang Lama Terus Kita Tindak Lanjuti Melalui Proses DAK Kemarin Sebelumnya Warga Jalan Tata Amuntai Kecamatan Kertak Hanyar Mengeluhkan Kondisi Jalan Yang Telah Rusak Sekian Lama Jalan Ini Berada Di Desa Sungai Lakum Menghubungkan Dengan Akses Permukiman Warga Juga Sebagai Jalur Penghubung Antara Jalan Jenderal Ahmad Yani Kertak Hanyar Ke Jalan Lingkar Gubernur Subarjo Ahmad Ramadhani Banjar TV Jalan Merso Saya Jidakan Kami Hadirkan Daftar Tunggu Haji Kalsel 2023 Capai 36 Tahun Informasinya Hadir Usai Pariwara Berikut ini Jangan lupa